Halo, selamat datang kembali di channel saya, Christian Dukadendi. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kekan-kanak akademia lainnya berkaitan dengan Structural Equation Modeling atau SEM. Ketika Bapak-Ibu, teman-teman mahasiswa, Bapak-Ibu pendeliti ingin menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, ada banyak sekali tools. Mungkin di sini atau di video kali ini saya coba sebutkan ada tiga, kapan kita akan memakai AMOS atau LISREL ataupun kapan kita memakai Smart PLS. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk atau jawaban untuk memakai alat atau tools ini, kapan kita harus berangkat terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu SEM. Yang pertama, Structural Equation Modeling atau SEM adalah teknik analisis statistik motivariat yang kuat yang menggabungkan analisis faktor dan analisis regresi berganda. SEM mampu menganalisis hubungan antar konstruk latin secara simultan dalam sebuah model. Konstruk latin ini diukur dengan menggunakan sejumlah item dalam krisioner. Dan SEM adalah metode konfirmasi yang memberikan sarana komprehensif untuk menilai dan memodifikasi model pengukuran serta model struktural. Metode tersebut memiliki kemampuan untuk menilai unidimensionalitas, validitas, dan realibilitas suatu model pengukuran. Permodelan persamaan struktural adalah metode statistik yang semakin banyak digunakan dalam studi ilmiah, khususnya di bidang ilmu sosial. SEM terdiri dari dua dasar komponen sebagai model struktural dan model pengukuran. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada topik pembahasan kapan sih kita memakai AMOS, atau LISREL, atau SmartPELES. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa, teman-teman akademia, Bapak-Ibu yang lainnya kadang masih sulit, atau kadang ketemu pertanyaan pada saat sidang, kenapa mau pakai TULS ini, gitu ya. Nah, kita akan jawab, kita akan bahas. Yang pertama, Bapak-Ibu dan rekan-rekan harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan dari CB-SEM dan VB-SEM. Di dalam SEM sendiri, itu dikenal dua terminologi, atau dipecah. Ada SEM berbasis covariance, atau covariance-based structural equation modeling, dan SEM berbasis variance, atau varian-based structural equation modeling. Ya, CB-SEM dan VB-SEM ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, yang pertama, SEM berbasis covariance, atau full SEM, telah menjadi pilihan bagi banyak peneliti dalam berbagai disiplin ilmu karena kemampuannya untuk mengevaluasi hubungan yang kompleks dengan menggunakan pendekatan statistik parametrik. CB-SEM, atau SEM penuh, lebih tepat untuk mengvalidasi dan mengkonfirmasi model pengukuran. AMOS atau LISRA lebih ketat dibandingkan smart palace, ya. Jadi, kalau SEM berbasis covariance, dia fokusnya adalah menguji. Fokusnya adalah mengevaluasi, mengkonfirmasi model pengukuran. Sebaliknya, peneliti juga dapat memilih SEM berbasis varian, atau VB-SEM, atau partial least square, atau PLS-SEM, ketika data mereka gagal memenuhi asumsi parametrik seperti distribusi normalitas multivariat dan ukuran sampel minimum. Namun, pendekatan varian B-SEM, atau PLS-SEM, adalah non-parametrik. Bukan pendekatan parametrik seperti di kovarian B-SEM. Nah, Bapak-Ibu, rekan-rekan akademik lainnya, kalau kita lihat, di dalam varian B-SEM, ini dapat digunakan ketika data yang kita gunakan, data tersebut adalah tidak berdistribusi normal. Di mana sampel yang dimiliki oleh peneliti itu minimal. Misalkan di bawah 100. Nah, kita bisa menggunakan alternatif, tidak kovarian B-SEM, tetapi varian B-SEM. Selanjutnya, jika teori formal dan ukuran sampel yang sesuai tidak tersedia, sampel-SEM dapat berfungsi di mana AMOS atau LISREL tidak memberikan kesesuaian model yang tertepat. Dalam HEAL, kedua metode tersebut saling melengkapi, bukan kompetitif. Jadi, Bapak-Ibu dan rekan-rekan akademik lainnya, ketika kalian menguji model, di mana teorinya itu sama-sama kuat, misalnya H1, ada pengaruh atau dihipotesiskan, terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Di mana, misalkan, ketika konsumen atau ketika karyawan itu puas, maka dia loyal atau dia berkinerja dengan tinggi. Nah, teori ini itu banyak yang meneliti. Dukungan teori, dukungan hipotesis untuk pendukung teori ini sangat kuat. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji. Nah, digunakanlah kovarian B-SEM, karena teorinya sudah kuat, data yang digunakan berdistribusi normal, maksud berdistribusi normal, itu yang memenuhi main, median, modus. Kemudian juga, di dalam penyebaran krisioner, tidak condong ke salah satu. Oleh karena itu, disebut distribusi normal. Nah, kita bisa menggunakan si B-SEM dengan aplikasi Amos ataupun Nisrael. Karena Amos ataupun Nisrael, di aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi kovarian B-SEM di mana kovarian B-SEM ini mensyaratkan data harus berdistribusi normal, sampelnya yang digunakan, bukan sampel yang sedikit ya, yang at least di atas 100 sampel. Kemudian, dia mampu memberikan kesesuaian model yang tepat. Sementara, ketika misalkan peneliti atau rekan-rekan akademi yang lainnya diminta atau dituntut adanya suatu bisa dibilang keunikan gitu ya, kebaharuan, atau dia memprediksi di mana teorinya nggak kuat, di mana mungkin baru ada sekitar 5 atau 3 penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis kita. sampelis bisa menjadi salah satu kunci alternatif di mana teori-teori formal itu yang tidak begitu kuat, masih sifatnya prediksi. Kemudian, sampelis tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan data tersebut berdistribusi normal. Dan ukuran sampelnya, dia bisa memfasilitasi ukuran-ukuran sampel yang minimum. Nah, pemilihan metode berangkat dari tujuan penelitian. Jika teori yang ada perlu diuji dan dikonfirmasi, CBSM adalah yang terpilih. Namun demikian untuk tujuan pengembangan teori maupun prediksi, PLSM lebih baik. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekarang sudah mulai bisa mengetahui kapan tools tersebut akan digunakan meskipun dua-duanya bisa digunakan. Ketika teman-teman menggunakan, Amos ataupun Liskel di saat yang bersama menggunakan PLS, itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan dengan syarat, dengan catatan, datanya berdistribusi normal. Datanya berdistribusi normal, maka bisa dipakai dua-duanya. Sam PLS bisa, Amos atau Liskel bisa. Tetapi ketika data tersebut tidak berdistribusi normal, umumnya, Amos atau Liskel, dia nggak bisa run data. Lebih sering error. Sementara di Sam PLS, karena dia tidak, karena si aplikasi ini tidak mewajibkan data berdistribusi normal, maka dia bisa running data. Nah, secara lebih komprehensif, saya coba tunjukkan ada tabel. Tabel perbandingan Sam berbasis covarian dan Sam berbasis varian. Oleh karena itu, kapan kita menggunakan Sam PLS, kapan kita menggunakan Amos atau Liskel, ditujukan dengan tujuan penelitian kita. Kita ingin apa? Apakah kita ingin menguji model? Balik lagi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mengkonfirmasi, menguji, kita bisa menggunakan SPSM. Tetapi kalau sifatnya pengembangan teori maupun prediksi, akan lebih baik kita menggunakan Sam PLS. Keunggulannya kalau Liskel Amos canggih dan andal untuk model estimasi, pengujian teori, dan model yang kompleks atau hipotesis model untuk pengujian. Sementara SPAT PLS tidak mensyaratkan asumsi normalitas, linearitas, dan heteroskalistisitas dapat digunakan pada indikator yang bersifat reflektif dan formatif terhadap variable lainnya, yang sifatnya prediktif. Kemudian keterbatasan. Liskel dan Amos rumit dan mensyarat data set yang besar, asumsi normalitas dan indikator yang bersifat reflektif terhadap variable lainnya. Sementara SPAT PLS lemah secara dasar statistika atau matematika dalam estimasi model. Aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan masih terbatas dan membutuhkan aplikasi perangkat lunak lainnya untuk menghasilkan output tertentu. Contoh probabilitas signifikansi. Kita lihat ukuran sampel. Ukuran sampel dalam Liskel ataupun Amos membutuhkan sampel yang besar. Di mana SMAT PLS karena sifatnya prediktif atau untuk pengembangan teori dia mampu dijalankan pada sampel yang kecil. Basis teori. Nah, kalau covariance-based yang di mana aplikasi Liskel dan Amos mencarakan basis teori yang kuat. Yang tadi saya sudah katakan bahwasannya basis teori, dukungan teori, penelitian-penelitian sebelumnya itu kuat. Sementara SMAT PLS dapat menguji model penelitian dengan dasar teori yang lemah karena sifatnya untuk prediktif, sifatnya untuk pengembangan teori. Sifat konstruk kalau covariance-based reflektif. Sementara di SMAT PLS reflektif dan formatif bisa digunakan. Pengujian signifikansi covariance-based dapat diuji dan difalsifikasi. Kemudian sementara SMAT PLS tidak dapat diuji dan difalsifikasi. Jenis permodelan kalau covariance-based model estimasi kalau SMAT PLS model prediksi. Kemudian di sini juga ada maksimum maksimasi komponen faktor atau covariance berdasarkan covariance penjelas kalau CB-based kalau covariance-based komponen berdasarkan maksimasi varian. Kemudian ada estimasi poin optimasi dan error software. Di mana tadi juga saya sempat katakan pada software sering bermasalah dengan inadmissible dan faktor indeterminasi. Sering terjadi error software. Sementara SMAT PLS relatif tidak menghadapi masalah atau crashing dalam proses menjalankan iterasi model karena tidak membutuhkan data yang harus berdistribusi normal. Mungkin itu saja penjelasan saya berkaitan dengan covariance-based dan varian-based structural equation modeling semoga bisa mencerahkan dan memberikan insight, knowledge dan pengetahuan kepada rekan-rekan akademia Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi penelitiannya Bapak Ibu serta teman-teman lainnya. Terima kasih dan salam akademia. Sampai jumpa di video selamat menikmati. Sampai jumpa di video